habis ini pak terakhir pak ya makasih bentar pak tadi berapa pak totalnya pak 37 ini pak kembaliannya gak usah terima kasih ya oke 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 yang jenengan itu gak nekul kok oke mungkin yang jenengan ya sehat bahasnya ini tiap dinten tiap hari laris lagu yaudah pak makasih pak eh habis di yaudah yaudah ini namanya apa pak nih pak basreng namanya basreng ya iya bakso goreng bakso goreng kecil-kecil ini satunya berapa ini pak ini 500 oh 500 satu tusuk itu ya iya 500 satu tusuk ini bikin sendiri atau gimana pak bos oh ada bosnya ya jenengan nah ini namanya pak tarno udah lama pak jualan udah lama ya berapa tahun kira-kira pak ya waktu pertama di Blitar 3 tahun ingat tiga tahun sebelumnya Pak gimana Pak mengikut bos aslinya mana Pak aslinya mana kebis jawa tengah Pak Tarno Pak Tarno Pak Tarno ini jualan basreng goreng siapa yang mau beli Pak dibungkusin 3.000-3.000 itu Pak ini nanti biar saya yang meraktir mau enggak siapa tadi yang udah beli yang belum bayar enggak usah bayar dek 3.000-3.000 Pak ya 4.000 ya ntar yang 4.000 yang duluan satunya lima ratusan jualannya dari jam berapa Pak ini jam setengah 6 setengah 6 setengah 6 pagi sampai iya sampai sore sampai sore iya tapi tiap hari mesti habis Pak ya habis alhamdulillah Pak ya iya ini mikul ini enggak berat Pak iya lumayan lumayan iya kira-kira berapa kilo ini Pak iya sekitar kalau pagi sekitar tiga puluhan tiga puluhan kilo iya muternya kalau misalkan teman-teman mau beli dari mana aja Pak iya Bapak muternya muternya iya dari Jeku oh dari Jeku terus SD TK TK Alhidayah TK Alhidayah Jeku iya terus itu jalan kaki terus loh ya jalan kaki Masya Allah dari terus langsung ke Jenglom 2 oh langsung ke Jenglom 2 terus ke sini terus ini terus Jenglom 1 pokoknya muter-muter sekitar lingkungan lingkungan sini Pak ya Masya Allah jenengkan umurnya pinten Pak sekitar 54 oh sekitar 54 4.000 ya bungkusin 33.000 masih berapa ini Pak kira-kira seribu 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 tambah lagi Pak dikenapin 3.000 nanti dihitung habisnya berapa seribu dibungkusin 3.000 3.000 3.000 aja Pak oh ini pakai sambal ini Pak ya iya jadi jadi nanti dikasih sambal temen-temennya 10.000 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 ini cepat oke lihat ini mulai ini ya ya mulai ini ya nggak usah dek ini bungkusin 33.000 buat adik-adik ini yang lagi mengaji eh engkau nanti ya kira-kira masih berapa ini Mak tahun ini Oh ini ya sehari bawa berapa Pak ya nggak tentu ya nggak tentu ya hitung hitungnya uangnya penghitungnya kalau sehari itu biasanya bawa uang berapa ya kalau kadang-kadang 300 kadang lebih kadang 300 kadang lebih kadang kurang kadang kurang enggak mesti ya terus sistem gajinya gimana itu kalau sistemnya itu gajinya persenan kalau selat dapat 300.000 dapat empat puluh berarti 40% dari hasil iya Oh gitu ini temen-temen basreng bakso goreng bapaknya ini jualannya keliling jalan kaki sambil bawah ini kira-kira 30 kg Pak ini ya berat ya ini temen-temen temen-temen yang tinggal di daerah Jeku jengklong dan sekitarnya kalau melihat Bapak ini dibeli ya badangannya bakso nya basrengnya enak ini apa ya enak nggak dek enak mantap mantap nah istrinya Pak di sini juga Pak enggak sendirian sama bos Oh sama bos istrinya berarti di brebes anaknya udah berapa Pak anak saya dua punya cucu udah punya cucu Iya yang pun yang Masya Allah punya istrinya tiga udah punya cucu lima udah punya cucu lima punya cucu saya dua jadi tujuh Oh Masya Allah kok tasik semangat bekerja iya tiga ribu-tiga ribu ini langsung diambil nggak papa ya Pak ya tiga ya dihitung baru tiga itu ini siapa yang mau ini gratis antri-antri ya tiga ribuan Pak ya baru tiga ya itu buat adik-adik yang semangat mengaji nih Pak pedas ya rasanya enak 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 banget apa enak banget kalau mula jadi ini bapaknya lagi mukusin tiga ribu tiga ribu buat adik-adik ini yang semangat mengaji bilang apa dek empat makasih kalau di Blitar tinggalnya dimana Pak Blitar waktu Itu kalau di Blitar tinggalnya dimana Pak Blitar waktu dulu di Klonengan di Pasar Legi ke utara Pasar Legi ke utara kalau sekarang kalau sekarang di itu dikasih saw sendiri sekarang di Talun tempatnya dipangkruk dipangkruk ini banyak Pak berarti yang jualan maka lima orang Oh lima orang ini namanya apa-apa Inma ya kalau kayak gini namanya apa pikulan pikulan ya Iya kalau dia rasanya 3.000 berarti dapat dapat enam Pak ya iya nih gimana kita sabar ya 6 yang sudah masuk dikasih saus itu masuk 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 Oh enggak ngaji kenapa kok nggak ngaji enggak nanti aja uangnya uangnya udah 38 ini ya 8 ini Pak ya nanti di fungsin 3000-3000 biar cepet habis terus bapak langsung pulang itu lho Pak Wah itu udah hampir habis Pak ya alhamdulillah Pak ya dibungkusin 2000 aja sisanya 2000-2000 gitu biar rata itu 8-8-8 yang 3.000 iya 8-8 jualannya pakai pikulan ini temen-temen ya ini yang ini diambil oke ini yang 2000-2000 temen-temen beli berapa beli berapa dek 3000 3000 Pak ini Pak nanti susahnya berarti berarti yang 3000 tadi berapa 9 berarti 9 ini pedesnya pedes pedes tipik tapi aku 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 ini bilang apa dek wanya nggak usah bilang apa terima kasih terima kasih sama-sama ini terakhir Pak berarti ya masih oh masih tinggal berapa itu 1 2 3 4 5 6 7 8 tinggal 8 berarti habis ini Pak siapa tadi Pak 9 jenengan jenengan Pak Tarno Pak Tarno langsung pulang umurnya sekitar berapa Pak 54 54 belum tua banget berarti Pak nggak capek Pak bawa kayak gini Pak 30 kg jualannya biasa udah biasa ya jualannya tiap hari atau tiap hari kadang lahiran satu hari oh satu hari itu pas hari istirahat satu hari berarti biasanya yang beli ini anak-anak sekolah nih anak sekolah ada yang orang tua ada orang tua kalau udah tahu senang kalau udah tahu terakhir Pak ya Alhamdulillah itu 2020 2000 aja itu yang 3009 yang 3009 terus sisanya 2000-2000 nggak ada namanya Pak ya oh yang Basreng main dulu ya Pak Soboreng berarti ini berat sebelah Pak ya berat sebelah sini ada gas LPG nya sebelahnya nggak ada iya berarti kalau hari ini udah bawa uang berapa Pak tahu oh belum dihitung ini Pak dihitung kalau di rumah sama bosnya tinggal oh berarti tiap hari langsung ada gaji gitu Pak ya iya langsung ambil persenan sendiri iya tapi disimpan sama bos oh disimpan sama bos dulu iya kalau ambilnya kalau udah mau pulang bosnya juga orang bitar sini apa orang brebes oh orang brebes iya tetangga oh tetangga terus bapak ikut ke sini tapi bosnya udah menetap di sini gitu Pak ya iya oh gitu waktu berangkat itu sama-sama saya terus bapak pulang ke brebes nya berapa dua bulan sekali oh dua bulan sekali Pak iya minimal dua bulan sekali oh minimal dua bulan sekali oh minimal dua bulan sekali iya iya nggak kangen iya iya udah biasa Pak ya iya biasa Alhamdulillah ini udah terakhir tumbas berapa? 3 ribu 3 ribu 2 ribu aja ini gratis ya 4 ribu iya iya nggak apa-apa 4 ribu gratis ini tinggal 3 abis ngaji Dek iya iya seribu Pak kelas berapa ini sekolahnya ini Pak oh kelas 4 iya aku seribu seribu iya iya berarti tinggal satu itu Pak ya iya berarti lima yang dua ribuan yang dua ribuan lima lima sama sembilan sama sembilan yang tiga ribu berarti totalnya berapa Pak? tiga kali itu sembilan bapaknya ngitung di tanah ini temen-temen ya dua tujuh sama dua ribu lima sepuluh ribu iya tiga ribu tiga ribu tiga ribu tiga ribu terakhir yang pedas ini habis ini pak terakhir pak ya makasih ntar pak tadi berapa pak totalnya pak 37 ini pak kembaliannya gak usah terima kasih ya ini jalan dengan dongakniku loh pak ini mungkin jalan sehat basra ini tiap dinten tiap hari lari ya ada pak makasih pak eh habis dik